Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Astri Aipko Hari ini aku ngebuka dengan gak pake makeup Tapi pake mascara sama apa pake lipstick sih Biar gak terlalu pucet Soalnya hari ini aku mau ngajakin kamu buat maskeran bareng Dan masker yang bakalan aku pake kali ini adalah masker dari Scarlett Nah jadi Scarlett sekarang ini tuh ngeluarin produk baru Yaitu masker dengan dua varian gini Ada yang warna ijo sama ada yang warna pink Yang warna ijo adalah Magward Mask Sementara yang pink adalah Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask Apa sih bedanya antara kedua varian ini? Jadi yang ijo ini tuh lebih direkomendasiin buat kamu yang punya kulit normal to oily Sementara kalau yang pink ini lebih direkomendasikan buat yang normal to dry Nah kalau permasalahan kulitnya adalah berminyak, berjerawat, atau berkomedo dan poli-poli keliatan besar Si Magward Mask ini bakalan lebih cocok Sementara kalau yang butuh buat melembabkan kulit, terus juga mencerahkan, menenangkan kulit Kamu harus cobain masker yang pink ini Nah karena permasalahan aku sebenernya adalah blackhead atau komedo yang susah buat dikeluarin gitu Kalau kayak gini mungkin keliatannya normal-normal aja Tapi kalau aku kasih liat foto yang udah di zoom gitu Kelihatan banget bahwa ada bintik-bintik hitam gitu di hidung Yang itu tuh emang mengganggu banget sih Apalagi kalau kita ya orangnya yang nyadar gitu Sama kekurangan kulit kita itu tuh rasanya ganggu banget Dan selama ini emang lumayan susah sih Soalnya ya itu, tipe komedo aku tuh bukan tipe komedo yang mudah diangkat gitu Lebih ke blackhead yang ada di dalam gitu Makanya aku penasaran banget buat nyobain masker yang ini Apakah dia bener-bener bisa membersihkan komedo aku atau enggak Kita liat ya gimana hasilnya Nah untuk kandungannya aku ntar bakalan jelasin sambil aku nunggu maskernya buat dicuci ya Karena kan setelah kita pake, kita harus tunggu 10-15 menitan gitu Yuk sekarang kita langsung cobain ini Aku udah cuci muka dan langsung bisa pake maskernya Ini udah lumayan kotor karena sebelumnya juga aku emang udah pake Nah jadi pas kita buka di dalamnya itu tuh dapet spatula juga Jadi bisa memudahkan dan kalau mau maskernya itu tetep higienis Oke langsung kita mulai Aku suka banget sih tiap pake maskernya Karena ini tuh teksturnya emang beneran lembut banget Dan aku simpen maskernya ini tuh di kulkas jadi kerasa dingin banget Pas kita pake, enak banget Nah kalau untuk ngeratainnya aku biasanya lebih suka pake tangan sih Ini dari teksturnya itu lembut banget Jadi kebayang ntar hasilnya juga bakalan gak kayak bikin kulit jadi ketarik gitu Uh, dingin Uh, enak banget Pas kita pake ini tuh kecium wangi green tea Jadi menenangkan juga aromanya Kalau sambil di rekam gini agak susah sih pakenya karena sebenernya kan harusnya lebih rata ya Jadi hijau Oke, sambil nunggu 10-15 menitan aku bakalan jelasin kandungan yang ada di magur maskernya itu apa aja Jadi yang pertama itu tentunya sesuai namanya ada magur ekstrak yang dia itu tuh kaya akan vitamin E Jadi bisa menghidrasi dan menenangkan kulit gitu Terus si magur juga tuh berfungsi sebagai anti-inflamasi yang bisa meredakan peradangan di kulit yang berjerawat Nah kalau buat yang lagi gak berjerawat juga cocok banget dipakenya Karena maskernya ini punya kandungan untuk memperlambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat Sementara kalau misalkan kita udah berjerawat dan jerawatnya udah kayak tinggal bekas-bekasnya gitu Di dalamnya juga ada kandungan yang buat memudarkan bekas-bekas jerawat Jadi mau kita belum berjerawat atau lagi berjerawat atau setelah berjerawat Si magur maskernya itu tetap cocok buat kita pake gitu Terus bisa juga dipake untuk mengurangi kemerahan akibat peparan sinar UVB Soalnya dia itu di dalamnya ada vitamin C juga Yang tentunya si vitamin C ini tuh punya kandungan untuk menyamarkan hyperpigmentasi juga Sehingga bikin kulit kita itu tuh jadi lebih cerah Terus juga bisa mengurangi tanda-tanda penuaan Sama dapat melawan radikal bebas juga Dan seperti halnya di skincare mereka yang lain Ini tuh ada kandungan glutathione juga Yang fungsinya buat bikin kulit kita itu tuh jadi lebih cerah dan juga lembab Terus ada salicylic acid yang udah dikapsulasi Sehingga lebih mudah masuk ke pori-pori Dan si salicylic acid ini tuh punya fungsi untuk mengontrol minyak berlebih Makanya cocok banget buat kita yang kulitnya itu tuh cenderung berminyak gitu Dan emang gak bikin kering juga sih Karena dia punya kandungan allantoin yang ngebantu buat menghidrasi kulit Selain itu si allantoinnya juga ini tuh bisa mempercepat pernyembuhan luka Dan juga bisa menghaluskan kulit Nah terus kayak tadi aku bilang Kalau pas kita pake maskernya ini tuh bakalan kecium aroma green tea Karena emang dia itu tuh mengandung green tea powder Yang juga berfungsi buat mengurangi tanda-tanda penuaan kulit Dan sifat antioksidan di green tea bisa membantu melawan radikal bebas Dan cocok digunain buat kita yang punya kulit berminyak dan berjerawat Karena green tea-nya itu bisa mengurangi kadar minyak berlebih Dan melawan bakteri penyebab jerawat Selain itu di mugwort mask ini juga Ada kandungan yang aku butuhin nih Yaitu buat menyemarkan pori-pori Kenapa si pori-porinya itu bisa terlihat lebih samar Karena dia itu tuh bisa mengangkat sel kulit mati Jadi ngebersihin pori-pori Makanya jadi terlihat lebih cerah gitu mukanya Nanti kita lihat ya hasilnya kayak dimana Aku kayaknya bakalan tunjukin juga before afternya Setelah aku pake mugwort mask ini Apakah bener bisa membersihkan pori-pori atau enggak gitu Karena jujur blackhead di muka aku itu tuh lumayan membandel Nah terus kalau misalkan kamu juga penasaran Sama si yang varian warna pink ini Sebenernya meskipun aku tipe kulitnya emang lebih ke berminyak Tapi kemarin tuh aku udah nyoba juga sih si yang warna pink ini Dan menurut aku tetep cocok sih buat aku Karena ya itu tetep gak bikin jadi lebih berminyak Tapi justru malah bikin lembab gitu Dan jadi kayak lebih kenyal, lebih bersih juga Meskipun sebenernya emang direkomendasiinnya Buat kulit yang normal to dry Atau yang kulitnya kusam Dan memiliki noda-noda bekas jerawat gitu Tapi jujur pas aku pake yang varian warna pink ini Sesuai dengan namanya aku tuh bener-bener ngerasa soothing and calming banget Dan after fillnya bikin kulit kita itu tuh jadi lebih hydrated gitu Kenapa? Soalnya si gel masknya ini tuh punya kandungan centella asiatica Terus juga ada ginseng ekstrak, ada allantoin, ada grape water, dan juga ada rose water Selain itu sama kayak yang hijau Dia juga punya kandungan vitamin C dan niacinamide Yang tentunya bisa ngebantu kulit itu tuh jadi tampak lebih cerah gitu Terus yang membedakan si varian warna pink dan varian warna hijau adalah Yang warna pink ini punya kandungan tujuh macam buah beri Yang kayak akan antioksidan Yang bisa mencegah kerusakan kulit akibat radikal bebas Dan juga berfungsi sebagai anti-aging Aku beneran ngerekomendasiin ini sih buat yang kulitnya cenderung kering atau kusum gitu Karena enak banget pas dipakenya Kelihatan sih ya dari ini tekstur maupun kandungan-kandungan yang ada di dalamnya ini Apalagi kalau ya itu udah kita masukin ke kulkas Ditambah rasa dinginnya itu tuh bikin tenang banget Nah sekarang aku mau cuci muka dulu karena udah hampir 15 menitan pakenya Dan ntar aku bakalan jelasin after fillnya kayak gimana Sama aku juga mau tunjukin before afternya setelah pake mugwort mask ini Oke tunggu ya Nah aku udah cuci muka dan aku gak tau ini keliatan di kamera atau enggak Tapi jujur aku ngerasa muka aku itu jadi lebih cerah Dan emang gak bikin kerasa ketarik juga sih Gak bikin kering banget gitu Apalagi ntar setelahnya kan emang dianjurkan untuk langsung pake kayak toner, serum, sama pelengbab gitu ya Dan menurutku emang jadi lebih lembut Terus di area hidung aku tuh jadi keliatan lebih bersih gitu loh Mudah-mudahan keliatan ya Jadi emang kerasa banget lebih fresh gitu Sama tadi kan kayak yang udah aku liatin Jadi di dalamnya ini tuh tekstur maskernya emang halus banget Tapi dia itu tuh mengandung kayak bulir-bulir kayak scrub gitu Jadi pas aku cuci muka jadi kerasa gitu Kayak mengeksfoliasi kulit Tapi jangan khawatir karena si bulir-bulirnya itu tuh gak terlalu banyak Dan gak kasar yang bikin sakit juga Aku suka sih karena ya itu Kulit kita jadi tetep tereksfoliasi tapi gak bikin cepet iritasi juga gitu Nah cuman meskipun kayak gitu tetep dianjurkannya untuk pake masker itu tuh maksimal 2 kali selama seminggu ya Biar kandungan minyak alami di kulit kita itu tuh gak hilang juga gitu Nah terus tadi kan aku di awal bilang kalau yang warna hijau dianjurkan untuk yang punya kulit berminyak Sementara yang pink dianjurkan buat yang punya kulit kering Kalau misalkan kamu nanya yang kulit kombinasi kayak gimana Sebenernya mereka berdua ini tuh ternyata pemakaiannya bisa digabung gitu Kalau kulit kita lagi cenderung berminyak di area t-zone yang hidung atau kening itu kan sering kali berminyak ya Kita pake yang hijau ini Terus di pinggir-pinggirnya yang biasanya cenderung kering Bisa kita pake yang warna pink gitu Jadi digabung aja gak apa-apa Nah sebenernya sejauh ini kalau aku pribadi pake dua-duanya itu tuh aman-aman aja sih Alhamdulillah gak ada reaksi efek samping negatif apapun gitu Karena mereka juga kan emang udah bepom Jadi mudah-mudahan terjamin aman Tapi kalau misalkan masih ragu sama reaksi kulitnya Karena kan setiap orang ya reaksi kulitnya bisa aja berbeda-beda gitu Untuk pemakaian pertama kali bisa dicoba di tangan gitu Diolesin misalkan 10-15 menit Kalau gak ada reaksi apapun Bisa langsung coba di muka Dan ya itu di muka pun pakenya 10-15 menit aja ya Jangan tunggu sampai kering Kalau udah 15 menit ya udah bilas aja gitu Terus jangan lupa sebelum pake maskernya Mendingan dicuci muka dulu wajahnya sampai bersih Dan setelah pake masker Kalau aku sih biasanya langsung pake toner, serum, cream gitu Jadi biar efeknya lebih maksimal Karena kan si masker ini juga bisa ngebantu buat membersihkan wajah Nah setelah si wajahnya bersih Pas kita timpa pake toner dan skincare yang lain itu tuh Jadi kayak lebih maksimal gitu meresapnya Nah terakhir kalau misalkan kamu juga tertarik buat nyobain Maskernya scarlet ini Baik itu yang warna hijau ataupun yang warna pink Aku saranin sih buat beli di official store ini aja ya Biar lebih aman gitu Nah entar aku bakalan cantumin linknya juga Official store mereka Di description box Dan kalau yang udah pake Aku mau tau juga dong gimana di kalian Apakah cocok juga atau enggak Karena kalau aku jujur Menurutku cocok sih Yaitu si black handnya jadi kayak lebih berkurang Lebih bersih gitu Coba share juga dong pengalaman kamu di kolom komentar ya Makasih udah nonton videonya Sampai akhir dan sampai ketemu lagi di video aku yang lain Daaah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya